Beras medium dari Bulog mulai ramai dijual pedagang di Penajam, Pasir Utara. Beras itu terlihat saat Bulog bersama Induk Kooperasi Pedagang Pasar atau Inkopas meninjau di Pasar Induk Nenang, Kami Siang. Beberapa pekan sebelumnya harga beras medium di Penajam di atas Rp12.000 per kilogram. Tambahan pasokan beras Bulog diakini akan menurunkan harga eceran, sekaligus membantu meringankan beban warga. Saat ini beras Bulog dijual dengan harga Rp49.500 per kemasan 5 kilogram. Dan Alhamdulillah, dua minggu lalu Inkopas ke sini belum ada beras Bulog. Hari ini beras Bulog sudah ada, seperti yang dilihat, beras murah Bulog dengan kualitas yang baik, Alhamdulillah, sudah masuk per 5 kilogram. Dan bisa sekarang dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang murah. Di salah satu pedagang kami di sini juga dijual per 5 kilo itu Rp49.500. Jadi kan itu kan rata-rata Rp9.000 per kilonya, Alhamdulillah. Sebelumnya waktu kami ke sini tiga minggu lalu, dua minggu lalu kan harga beras sangat tinggi ya, Rp12.000 ke atas semua kan. Sekarang sudah ada barang bulog yang masuk, sehingga mudah-mudahan bisa menarik pasar yang sangat baik, dan bisa menurunkan harga beras lainnya, supaya masyarakat bisa terlalu tidak berat lah. Inkopas menilai kenaikan harga beras di pasaran karena penyalurannya kurang merata. Mereka meminta pemerintah meningkatkan pengawasan agar harga beras bisa dikendalikan. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara.